hai 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 hello guys welcome to my channel Rimbabong oke guys jadi hari ini kita bakal btw ini udah di winter guys jadi aku bakal ganti baju dulu yang baju yang lebih bagus yaitu lebih di musim dingin jadi harusnya pakai baju yang lebih cocok untuk winter guys ya jadi btw aku bakal ganti baju yang ini guys nah cuma ada beberapa baju doang jadi cuma ini ini doang baju yang saya punya saya miliki jadi saya bakal memakainya oke guys jadi hari ini kita bakal berbincang tentang tutorial gimana mendapatkan dua weapon yang sangat keren yaitu dari fosie dan elako oke jadi weapon seperti apa aja kita bakal lihat oke jadi dua weapon ini guys ya bakal kutunjukin yaitu elako best robot dan fosie pen oke jadi dua weapon ini aku bakal kasih ya ini guys oke dua ini jadi damagenya lumayan besar jadi lebih gampang untuk membawa kita menuju ke okel kev lantai yang paling bawah 120 ya guys ya btw aku gak tutorialnya hari ini gak bakal kita gak bakal ke okel kev kita bakal memberi aku bakal memberi tahu cara gimana mendapatkan dua sama weapon ini dan kita bakal ke okel kev di next video oke jadi gimana untuk mendapatkannya yaitu harus mempunyai relationship yang sangat bagus sama elako yaitu enam hati oke jadi disini dua nya tujuh hati btw aku enam hati udah mendapatkannya jadi dia bakal menyukai milk pudding dan wild fruit jadi yang paling dia suka itu yang warna pink itu adalah milk pudding guys jadi btw bisa lihat aku cuma mempunyai hati enam dan aku udah mendapatkan best bow bag jadi aku bakal memberi tahu dimana untuk mendapatkan wild fruit dan wild fruit itu seperti apa btw wild fruit itu bukan tanaman atau pohon yang kita tanam buah yang kita petik dari tanaman kita tapi buah yang kita pick up dari jalan oke seperti pas di jalan kita ketemu cherry blueberry ini ya jadi seperti ini yang namanya wild fruit jadi bisa lihat tipenya ada tulis wild fruit jadi kalian berikan pada elako untuk menaikin fondas kalian karena dia menyukainya oke jadi seperti ini jadi seperti ini juga jadi tipe-tipe fruit gitu ya guys ya wild fruit tipe-tipe wild fruit oke sekarang sekarang kita bakal melihat bagaimana cara mendapatkan favoritnya yaitu milk pudding untuk mendapatkan milk pudding pertama-tama teman-teman harus sudah unlock ke level 57 untuk mendapatkan membangun yang namanya ini guys dessert shop dessert shop jadi di sini di dessert shop di sini di level 2 kalau nggak salah ya bisa membuat milk pudding nah ini yang bahannya digunakan adalah yoghurt susu dan jasmine nectar oke jadi bagaimana cara teman-teman mendapatkan yoghurt ini bakal aku jelasin dengan detail supaya teman-teman nggak bingung caranya oke jadi sekarang kita bakal menuju ke ini untuk ini by the way aku bakal kasih lihat ini yang namanya milk pudding aku bakal ambil satu aja deh yang nanti kita bisa ambil kasih ke elak hole oh wah oke jadi sekarang kita menuju ke cara untuk membuat yoghurt jadi untuk membuat yoghurt pertama-tama kalian harus mempunyai dairy workshop oke jadi dairy workshop ini bisa memproduksi yoghurt dengan cara yaitu menggunakan susu kambing jadi harus mempunyai kambing yang muda dewasa yang bisa menghasilkan susu oke next kita bakal kembali ke nectar nectar kalian harus mempunyai hive kemarin kalau nggak salah video kemarin aku menjelasin gimana mendapatkan nectar ya guys ya by the way nectar ini kalian tanah ini banyak nectar ada jasmine nectar lavender nectar 1 nectar 1 nectar dan satu lagi lavender jasmine goldenrod ya kemarin goldenrod jadi untuk mendapatkannya kalian harus membeli namanya jasmine seed untuk menanam di samping hive nya jadi sekarang kita bakal menuju ke elak hole dan memberikan emm meal pudding nya by the way elak hole biasanya sering di rumah oh ternyata nggak ada disini guys kemungkinan dia bakal di tempat okopik atau di biasa dekat blacksmith sana ya me di david hang sana ya biasanya dia suka tumbuk-tumbuk pahamnya disini oh nggak ada berarti di okopik oke guys kita ketemu dia disini dan kita bakal memberikan meal pudding kesukaannya nah nah guys kita mendapatkan furnace yang lumayan oke jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan htl lakol bisa menggunakan cara ini tapi ingat jangan setiap hari memberikan dia milk pudding dia bakal bosan guys jadi kadang-kadang kasih fruit kadang-kadang kasih milk pudding karena setiap hari kasih milk pudding dia bakal muntah oh nggak I'm just kidding tapi furnacenya nggak akan naik guys furnacenya nggak akan naik jadi keesokan harinya kalau misalnya hatinya udah mencapai enam bakal mendapatkan mail seperti ini jadi ingat check mail boxnya oke ya jadi kita bakal mendapatkan elak cold baseball bat oke jadi untuk next fosipan gimana untuk cara mendapatkan fosipan nah guys kalian harus mempunyai hati sebanyak sepuluh wow ini sulit ya dan makanan paling yang dia suka adalah egg milkshake dan yang dia suka itu revanzem oke jadi kita bakal kembali lagi ke revanzem dulu by the way untuk menaikkan hati fosip memang ini sangat sulit ya mungkin ada yang bilang tujuh tapi nggak ini sepuluh guys karena aku sepuluh baru mendapatkannya jadi kalian harus menggali the essence mine yang miningnya yang tipe-tipe jump seperti yang ini guys aku bakal tunjukin yang ini ini topax raw emerald yang ini guys yang ini seperti yang ini ini oke terus yang aku bakal nah seperti ini ada tipe-tipe gemnya tulisannya tipe gem oke sudah itu kita harus olah lagi guys olah lagi menjadi batu yang lebih berharga gitu guys jadi kita harus unlock ke level aku lupa-lupa ingat sepertinya 44 guys ya jadi kita harus unlock level unlock level 44 untuk membuat gem karter ya gem karter ya jadi seperti ini guys nah seperti ini ruby ini ya nah seperti yang ini guys yang diamond ini kesukaan versi yaitu ini rewind them oke bakal aku tunjukin karena aku mempunyainya di chest oke jadi mau mendapatkan weapon itu susah banget itu harus punya usaha ya jadi seperti ini guys seperti ini jadi setiap hari cuma bisa kasih satu macam aja guys jadi kalian harus berpikir dulu mau kasih apa gitu guys oke jadi seperti ini nah seperti ini emerald nih yang yang ini ini guys yang ada ini ya ruby cuman ingat ruby dong ini karena terlalu kecil mataku kurang kurang bisa lihat tulisannya diamond rainbow gem oke terus kesukaannya apa guys kesukaannya yaitu ignosex yaitu kalian harus unlock kalau nggak salah 62 atau 64 untuk membangun yang namanya drink workshop untuk memproduksi yang namanya egg meal sack jadi egg meal sack ini seperti bahan yang digunakan dalam telur dan yoga tadi udah ya yoghurtnya di diary workshop diary workshop ya diary workshop oke guys jadi sekarang aku bakal ambil satu egg meal sack dan kita bakal ambil kasih ke versi mana-mana motor-motor hale hale ku ini guys ini bagian sini belum saya dekorasi guys lena masih kurang bahannya btw ini tanda-tanda seru ini ada permintaannya aku punya semua dan aku bakal kasih oke jadi sekarang kita menuju ke versi nah disini kita bisa memberikan dia egg meal sack kesukaannya favoritnya oke nah oke dan bonusnya naik emm jadi sama juga seperti elako jangan sering kasih egg meal sack nanti dia muntah enggak karena ini bonusnya nggak bakal naik kalau sering kasih jadi ini bonusnya beberapa hari ganti lagi ke jump atau refund jump gitu ya jadi ingat ya kalau untuk elako itu 6 hati kalau untuk fosi itu 10 hati oke guys jadi kemungkinan dan habis itu keesokan harinya seperti biasa kalian bangun pagi dan kalian harus ngecek mailboxnya kemarin aku bilang email salah guys mailbox mailbox itu ada seekor burung merpati di box ini ya jadi nanti kalau misalnya udah mencapai hatinya fosi bakal mengirimkan kita weaponnya lewat box ini guys seperti yang ini oke oke jadi ini cara untuk mendapatkan weapon 2 weapon yang sangat berharga di harvest town oke guys disini ada sedikit skin pas malam winter aku jalan-jalan ke tepi pantai dan aku mendapatkan cerita ini ini tentang John Gray dan Ella Cole Ella Cole John Gray memberikan semua ikan pada Ella Cole tetapi Ella Cole gak mau dia bilang dia mendengarkan mem tahu sebuah pepatah mengatakan walaupun kamu mendapatkan ikan habis makan ikannya juga habis lebih baik saya mau ambil alat pancingannya karena alat pancingannya saya bisa memancing ikan setiap hari dan saya bisa memakan ikannya terus John Gray ketawa dia bilang kamu tidak bisa memancing ikan jadi satu ikan pun kamu gak bakal mendapatkannya oke jadi ini cerita pendek short screen dan short skin dari Harvest Town di ini ya di musim kalau saya sih di musim winter karena aku ingin menemukan dua orang dua NPC yang baru bukan orang sih tapi dua NPC baru jadi di sini saya ketemu skin ini jadi saya record oke saya record oke jadi skin ini seperti yang begini by the way di winter ini kalian harus ingat ya teman-temannya udah sekarang masih di winter yang bermain di winter itu setiap hari Jumat jam 22 ya kalian datang kesini guys tempat yang bakal menemukan bar dan abu disini guys oke di dekat sini nah aku nampak si abu atau bar berjalan disitu jadi kita lewat aja lewat ke apa tuh tanggal ini ya hari Jumat jam 22 musim winter jadi teman-teman ingat ya kalau yang lagi bermain di winter jangan ini ya jangan lupa karena ini cuma ada di musim winter oke dan disini kalian harus membawa sesuatu misalnya kalian udah menemunya yaitu sprinkler ini guys nah kita bisa ber ngomong sama dia nah ini si abu kita bisa ngomong bersama dia sehingga kita nah ini guys yang ini ya guys ambil kasih si bar this is for you nah this is my part nah jadi disini kita bakal mendapatkan dua NPC baru guys yaitu abu dan bar oke nah ini si abu jadi kita cek di sosial sini nah kita mendapatkan maaf ya banyak yang belum belum saya relationshipnya masih dikit nah jadi ini si bar karena aku bermainnya sambil recording gitu ini abu oke jadi jangan lupa ya kalau di winter hari Jumat setiap hari Jumat datang ke sini jam 22 bakal menemukan dua NPC baru yaitu abu dan bar oke guys jadi terima kasih terima kasih banyak teman-teman yang sudah caring ke aku yang karena aku kemarin sakit dan video kemarin saya lupa berterima kasih dan disini saya berterima kasih banyak teman-teman yang sudah dukung rimbabaw dan terima kasih yang sudah menontonnya dan jangan lupa like dan subscribe-nya guys kalau jika teman-teman yang belum subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman yang bermain hammerstone dan jika tutorial ini semoga is helpful dan terima kasih sudah menontonnya jangan lupa jika ada komen saran suggest di drop di komennya bawah bakal aku berusaha menjelasinnya berusaha membuat tutorial yang kalian inginkan terima kasih sudah menontonnya see you on next video bye 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 bye